Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya, Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari Adobe Flash. Kita akan mempelajari cara membuat permainan puzzle, drag and drop, menggunakan SS Script 3. Kita akan buka dulu untuk Adobe Flash-nya dan kita akan buat dokumen baru menggunakan SS Script 3. Oke, seperti ini. Yang pertama saya akan coba mengubah ukuran dari stage. Kita akan buat lebar karena kita buat puzzle. Misalkan ini saya buat 900 x 600. Kita akan buat fit in window dan selanjutnya saya akan coba untuk mengimport sebuah gambar. Contoh di sini gambar yang akan kita buat puzzle yaitu Justice League ini. Ini akan coba saya perkecil. Dan kemudian nanti kita akan potong-potong gambar ini. Oke. Kita akan tambahkan layer baru dan kita akan buat border. Jadi buat kotak dan saya hilangkan untuk fill-nya. Dan kita akan buat border di sini. Oke, seperti ini. Setelah itu saya akan coba tambahkan text. Jadi kita akan berikan keterangan di sini. Misalkan, pilih potongan gambar. Gambar, lalu drag ke tempat yang sesuai. Misalkan seperti ini. Oke, ini karena saya pakai dynamic. Saya akan ubah static. Seperti ini. Oke, jadi kita buat keterangan. Selanjutnya saya akan coba untuk potong-potong gambar ini. Jadi ini adalah sebuah image. Kita akan coba untuk break apart. Untuk memotong-motong. Oke. Jadi ini akan jadi bitmap. Oke. Selanjutnya ini akan saya coba untuk potong. Oke, seperti ini. Oke, maaf. Ini harusnya saya lock ya. Agar nanti untuk garis yang ini tidak ikut terpotong juga. Jadi cukup gambar ini saja. Kita akan coba select. Misalkan segini. Kita akan geser. Dan kemudian yang di sini juga. Oke. Kita geser ke bawah. Nah, jadi di sini ada 4 potongan gambar. Saya akan coba untuk copy semuanya. Jadi kita select dan kemudian kita copy. Kita paste. Kita akan geser ke sini. Misalkan. Saya akan coba untuk tempatkan gambar ini secara terpisah. Tidak menentu. Misalkan bagian yang di sini. Saya geser ke atas. Kemudian yang di sini. Misalkan seperti ini. Oke, maaf. Ada yang terpotong tadi kan ya. Oke, kita ulangi. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu. Saya akan coba untuk convert to symbol. Semua dari gambar-gambar yang kita potong ini. Kita akan buat movie clip. Nah, tapi teman-teman dilihat dulu. Untuk registration-nya. Pilih yang center middle seperti ini. Bukan yang top left. Ya. Jadi. Agar nanti gambarnya bisa di-drag. Jadi, sama registrasinya yaitu center middle. Oke. Jadi, kita convert semuanya. Oke. Nah, ini yang bagian daerah target. Dan ini yang akan di-drag. Oke. Kita convert. Setelah itu, kita akan coba untuk menambahkan button. Misalkan. Ini yang bagian lock ini akan saya buka. Kita akan coba tambahkan button. Misalkan. Bar green seperti ini. Di sini. Kita akan perbesar ukurannya. Oke. Oke. Selanjutnya, kita akan buat text. Di sini misalkan. Seperti ini. Oke. Dan ini akan saya ubah dari static ke dynamic. Kita tempatkan untuk border-nya. Itu kita apply. Dan kita gunakan use device font. Kita akan hapus untuk font-nya. Untuk text yang ada di dalam ini. Dynamic text. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kegunaan button ini. Dan juga text ini adalah ketika kita sudah mendrag semuanya ke tempat yang benar. Maka ini akan muncul. Oke. Tapi yang bagian sini saya akan coba satukan lagi. Oke. Ini juga. Jadi, agar seperti kembali ke gambar aslinya. Walaupun sebenarnya ini adalah terpisah. Oke. Jadi, nanti yang bagian sini. Tombol ini akan menghilang. Dan ini tidak ada text-nya. Sebelum kita lakukan drag. Ini juga perlu digeser juga sepertinya. Oke. Oke. Jadi, bagaimana cara anggar nanti gambar ini bisa sesuai dengan apa yang ada di sini. Nah, makanya kita harus menentukan yang mana targetnya. Dan yang mana yang akan didrag. Dan kita akan bandingkan nanti. Ketika ini cocok dengan ini. Maka dia akan menempatkan posisinya di sini. Ini di sini, di sini, dan sebagainya. Sampai empat ini sudah terpenuhi. Nah, bagian sini akan saya buat tidak terlihat gambarnya. Jadi, kita akan buat istilahnya hanya berupa area target. Dan kita akan buat ini tidak terlihat. Tapi sebelum itu kita akan cocokkan nama dan juga targetnya. Yang pertama adalah gambar yang ini. Itu adalah yang didrag adalah yang ini. Maka kita akan buat instant name-nya. Misalkan kita akan beri nama 1, 2, 3, 4. Jadi, untuk yang gambar pecahan 1. Ini saya akan namai 1. Dan selanjutnya untuk yang bagian sini. Ini adalah 2. Kemudian yang bagian sini, itu yang bagian sini adalah 3. Yang bagian sini ya. Dan yang bagian sini itu adalah, kita klik dan kita pilih 4. Seperti ini. Nah, yang bagian sini kita akan berikan nama yang hampir sama. Cuma kita bubuhi dengan drag misalkan. Misalkan ini untuk targetnya yaitu 1 drag. Misalkan seperti ini. Jadi, untuk area-nya ya. Kemudian ini 2 drag. Yang di sini adalah 3 drag. Dan yang keempat ini adalah 4 drag. Jadi, ketika 1 di drag ke 1 drag. Maka dia akan langsung menempatkan ke posisi ini. Oke. Kita akan tambahkan layer baru di sini untuk action. Nah, yang bagian sini. Kita akan select semuanya. Oke. Dan kemudian kita akan buat color effect yaitu thin. Dan kita akan buat warna putih. Ya. Dan kekuatan 100. Oke. Jadi, gambar ini nanti akan di drag ke sini. Oke. Selanjutnya, saya akan coba untuk menamai inputan ini. Misalkan kita akan beri status. Jadi, untuk nanti ketika gambar ini berhasil di drag. Akan ada muncul tulisan misalkan berhasil. Dan untuk yang tombol enter ini. Kita akan berikan misalkan tombol next. Misalkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh permainan ketika nanti di drag. Tombol yang ini akan muncul. Kemudian lanjut ke level selanjutnya. Misalkan seperti itu. Oke. Kita akan langsung ke essence script. Kita langsung ngoding. Yang pertama, saya akan coba untuk import flash events. Nah, kemudian mouse events. Untuk menghandle button misalkan. Nah, di sini saya akan coba buat beberapa variable yang menentukan untuk posisi X dan Y dari objek dan juga point. Oke. Contoh di sini saya akan coba tambahkan variable misalkan posisi X. yaitu berupa integer. Kemudian variable posisi Y. Integer juga. Dan kemudian variable point. Integer dengan nilai inisialnya adalah 0. Nah, kita akan coba menyembunyikan tombol ini. Yang tadi enter. Nah, tadi kita namai yaitu Instance-nya yaitu tombol next. Kemudian kita buat visible false. Oke, jadi dia akan tersembunyi. Oke. Saya akan buat beberapa function. Jadi kita buat function. Misalkan, yang pertama untuk menentukan posisi dari target. Posisi target. Dengan parameter, misalkan kita beri nama target berupa objek. Kita tipenya yaitu void. Seperti ini. Oke, nanti kita akan isi. Dan yang kedua adalah fungsi untuk drag. Misalkan, kita namai Drag puzzle, misalkan. Dan kemudian menggunakan mouse event. Itu saat di klik. Mouse event. Oke. Poit. Ini ada UI mouse ya. Ini harusnya dihapus saja. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat function lagi. Misalkan, kita namai function stop drag puzzle. Misalkan. Ini juga menggunakan mouse event. Ini juga menggunakan mouse event. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat fungsi utama yaitu untuk menambahkan listener ke objek-objek. Misalkan, addListeners. Oke, seperti ini. Nah, kita akan buat objek ini jama. Karena objeknya itu ada empat. Maka kita harus tentukan jama-nya. Oke, seperti ini. Kemudian void. Jadi, parameternya adalah parameter objek jama. Oke, yang pertama saya akan jelaskan mulai dari posisi target. Di sini kita akan menentukan posisi target X dan Y-nya. Kemudian di drag puzzle ini kita akan mengambil nilai dari posisi target. Dan kita akan gunakan fungsi start drag. Agar nanti ini bisa di drag. Dan kemudian yang stop drag puzzle ini. Ini digunakan untuk pengecekan. Ketika nama target misalkan sama. Maka akan dibuat ini posisi X dan Y-nya akan disesuaikan. Misalkan, menyentuh seperti itu. Jadi, kita akan buat nanti hit test objek. Yaitu sebuah fungsi collision detection. Jadi, ketika gambarnya sudah menyentuh target. Maka dia akan langsung posisinya akan berpindah. Oke. Dan selanjutnya untuk add listener. Digunakan untuk memberikan listener kepada setiap objek. Jadi, fungsi dari objek yang kita pisah-pisahkan tadi. Ini objeknya. Ini akan kita buat listener. Oke. Saya akan coba tambahkan listener di sini. Tapi kita buat dulu untuk isi dari function. Jadi, untuk posisi X ini. Itu adalah dari target.x. Maksudnya adalah movie clip yang kita drag. Misalkan, seperti itu. Kemudian, untuk posisi Y. Sama dengan target.y. Oke, seperti ini. Kemudian, selanjutnya untuk fungsi drag pasal. Maka kita harus mengambil posisi target. Jadi, dari fungsi posisi target. Jadi, targetnya tadi ini ya. Dan di sini untuk parameternya adalah E. Jadi, E ini akan dimasukkan jadi target di sini. E.target. Seperti ini. Kemudian, target akan kita drag. E.target. Kita akan berikan fungsi start drag. Seperti ini. Oke. Start drag itu ada parameternya. Yaitu true untuk agar nanti bisa didrag atau tidak. Oke. Selanjutnya, kita akan menuju ke listener-nya nanti saja ya. Kita akan buat ini di sini dulu. Yang pertama adalah saya akan coba lakukan pengecekan. Yaitu jika Itu Dari parameter E mouse target ini. Mouse event ini. Kita akan Tentukan yaitu target. Kemudian Kita tambahkan Hit Test Object. Oke. Jadi, Hit Test Object ini adalah Fungsi untuk collision detection. Dan kita akan buat Mendapatkan Nama dari target itu. Maka, kita Gunakan Get Child By Name. Seperti ini. Nah, kita isi untuk Nama targetnya. Nama targetnya ini Itu adalah Oke, maaf. Oke, ini harusnya adalah Nama target ini. Ya. Kemudian Target ini Itu adalah Yang membedakan tadi adalah Hanya Misalkan Satu Kemudian ini untuk Satu drag Kemudian dua Dua drag Tiga Tiga drag Maka, kita akan Tambahkan Di sini adalah Untuk Drag Di sini Oke Nah, di sini Kita akan coba Untuk Menyesuaikan Posisi Target X Maka, kita akan Get Child By Name Nah, ini E Dot Target Name Oke Itu drag Dan posisi X nya Oke, seperti ini Dan selanjutnya Saya akan coba Untuk Untuk Berikan di sini Untuk Target Y Nah, untuk Target Y ini Maka di sini Juga Y Oke Setelah ini If nya sudah Selesai Kita akan buat Permisaran lain Jika ini tidak Termenui Jadi E Target Dot X Itu akan Kembali ke Posisi Sebelumnya X Seperti ini Kemudian E Dot Target Maaf Target Y Posisi Y Seperti ini Oke Jadi Maksudnya Ketika Hit Test Object Target Ketika Di drag Dia menyentuh Nama Target Misalkan Satu Ke satu Drag Maka Dia akan Posisinya Akan Dipindah Ke Sama Dengan Yang ada Di target Ini Jadi Dari Yang gambar Yang di drag Ketika Menyentuh Ini Akan Menuju Kesini Seperti itu Nah Jika Tidak Jika Target Name Ini Tidak Bukan Misalkan Dua Dua Ini Menuju Ke Satu Drag Maka Ini Kan Tidak Terpenuhi Maka Dia akan Kembali Ke Posisi Sebelumnya Seperti itu Nah Kemudian Setelah Ini Permisal Sudah Ditulis Maka Dia Maka Kita Harus Menghentikan Drag E Target Stop Drag Agar Nanti Ketika Gambar Yang sudah Kita Drag Itu Dia akan Kembali Ke posisinya Kalau Misalkan Kita Tidak Berikan Ini Maka Dia akan Mengikuti Mouse Terus Posisinya Oke Seperti ini Dan Dan Kemudian Kita Akan Berikan Disini Adalah Permisalan Bukan Permisalan Tapi Perulangan Itu For Oke Seperti ini Jadi Yang kita For Adalah Kita akan Buat Far I Integer Sama Dengan Sama Dengan 0 Kemudian I Kurang Dari Objects Dot Length Oke Jadi Nanti Kita Akan Buat Array Disini Oke Kemudian I Plus Plus Seperti ini Oke Sebelum Kita Melanjutkan Yang Add Listeners Ini Kita Harus Panggil Dulu Fungsinya Yaitu Add Listeners Oke Seperti ini Dan Kemudian Kita Akan Masukkan Parameter Objectnya Karena Disini Objectnya Tidak Bisa Didefinisikan Maka Kita Bisa Mengisi Berapapun Yang kita Mau Misalkan Karena Kita Ada Empat Object Dan Ini Adalah Satu Dua Tiga Empat Tadi Maka Kita Masukkan Satu Maaf Ini Kita Ketikan Satu Dua Tiga Empat Seperti ini Nah Kemudian Ini Akan Kita Berikan Listener Untuk Memanggil Drag Puzzle Ini Dan Juga Stop Drag Puzzle Ketika Mouse Ini Sudah Klik Maupun Melepaskan Jadi Objects Karena Ini Array Objects Dengan Index I Misalkan Kita Akan Berikan Add Listener Add Event Bukan Add Listener Add Event Listener Add Event Listener Itu Mouse Event Dan Saat Ini Mouse Down Jadi Saat Ditekan Mouse Nya Men-Drag Target Nah Yang kita Callback Adalah Fungsi Drag Puzzle Jadi Untuk Menentukan Posisi Target Dan Kita Bisa Drag Objek Nah Selanjutnya Untuk Listener Untuk Mouse Event Itu Adalah Ketika Mouse Dilepaskan Ketika Mouse Dilepaskan Kita Akan Berikan Apa ya Untuk Callback Itu Adalah Untuk Stop Drag Puzzle Seperti Ini Oke Kita Akan Coba Tes Ini Akan Saya Simpan Misalkan Puzzle 5 Oke Seperti Ini Kalau Tidak Ada Error Maka Kita Bisa Jalankan Misalkan Export Oke Kita Control Test Movie Kemudian Kita Klik Test Oke Jadi Kalau Misalkan Ini Saya Drag Kesini Maka Dia Karena Tadi Menyentuh Ya Karena Menyentuh Dia akan Langsung Kesini Kalau Misalkan Ini Kesini Dia akan Kembali Ke posisi Sebelumnya Karena Ini Salah Ini Kan 2 Ke Berapa Ini 4 Drag Harusnya 2 Ke 2 Drag Baru Bisa Oke Seperti Ini Kemudian 3 Ke 3 Drag Dan 4 Ke 4 Drag Oke Jadi Ini Sudah Berhasil Oke Oke Jadi Ketika Tidak Ada Target Yang Lain Maka Kita Tidak Bisa Memindahkan Gambar Tersebut Oke Nah Nah Untuk Yang Ini Maka Kita Bisa Berikan Nanti Ada Keterangan Berhasil Dan Tombol Next Misalkan Kita Beri Keterangan Di Sini Misalkan Karena Objeknya Itu Ada 4 Dan Disini Ada Poin Tadi Maka Kita Akan Buat Jika Poinnya Nanti 4 Maka Kita Harus Menambahkan Poin Dia Setiap Target Yang Sudah Drag Maka Kita Tempatkan Poin Disini Poin Plus Plus Seperti Ini Nah Jika Poin Itu Sama Dengan 4 Ketika Semua drag Sudah Berhasil Maka Tombol Next Akan Visible True Seperti Ini Dan Kemudian Status Dot Text Berhasil Oke Seperti Ini Kita Akan Coba Test Jadi Kita Control Kemudian Test Movie Kemudian Kita Test Oke Jadi Kalau Misalkan Ini Saya Drag Kesini Ini Kesini Ini Kesini Dan Ini Kesini Maka Hasilnya Adalah Tombol Akan Keluar Dan Ini Akan Muncul Pesan Yaitu Berhasil Oke Jadi Ini Akan Bisa Dikembangkan Untuk Kalau Misalkan Tombol Keluar Ini Akan Menuju Ke Level Selanjutnya Untuk Membuat Puzzle Yang Lebih Sulit Oke Itu Itu Untuk Cara Sederhana Membuat Puzzle Jadi Silahkan Dipraktekan Kita Lihat Dulu Untuk Source Code Jadi Mulai Dari Atas Seperti Ini Oke Ini Untuk Function Jadi Seperti Ini Oke Terima Kasih Untuk Menyaksikan Tutorial Puzzle Di Channel Junior Dev Jangan Lupa Dipraktekan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Junior Dev Share Dan Like Video Videonya Jika Masih Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Bawah Oke Sekian Dan Terima Kasih